Halo, apa kabar? Lama banget gak ketemu dan menyapa di channel Agedamas Bagus Dan kali ini saya tidak sedang mereview makanan atau tempat makan Tapi saya ingin sharing aja mengenai bisnis kuliner Karena itu hal yang saya lakukan dan memang jadi sumber rejeki saya selama 5 tahun ini Apakah saya cukup ahli? Apakah formula saya yang saya sampaikan nanti akan pasti berhasil? Jawabannya tidak juga Karena memang setiap orang punya caranya tersendiri dalam menjalankan bisnis kuliner Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Yang ada hanya cocok atau tidak cocok Dan mungkin kali ini saya akan bicara menggerucut mengenai UMKM Yang juga bermain di kelas itu sih saya Dan saya rasa saya tidak akan pakai stop edit Kalau ada salah kata atau agak keselius sedikit lidahnya Saya minta maaf karena lama sekali gak menyapa ya Oke langsung aja kita masuk ke segmen Yuk bicara bisnis kuliner Oke di segmen pertama ini saya mau bicara mengenai apa aja sih Yang harus disiapkan untuk membuka bisnis kuliner Ya kita mau bicara itu dalam bentuk kedai Atau tenda atau rumah makan Atau mungkin juga produksi rumahan Itu ada satu hal yang perlu dipersiapkan dan itu penting banget Dan itu akan saya bahas di segmen kali ini Karena akan ada beberapa episode berikutnya Biar singkat, padat dan kita benar-benar bisa nangkep Poin pertama itu yaitu produk Otomatis kalau kita mau jualan bisnis kuliner Ya produk menjadi penentunya Kalau saya ngomong produk itu bicara tiga hal secara simpelnya Yang pertama itu bicara rasanya Yang kedua itu bicara ciri khasnya Yang ketiga itu bicara pengemasannya Oke singkatnya seperti ini Saya ngomong rasa Kalau kita bicara resep dasar Itu bisa didapat kok di google Di youtube Atau di buku resep makanan Atau kita tanya orang tua kita Atau tanya seorang chef Itu bisa dapat Tapi yang perlu teman-teman perhatikan Kalau menurut pengalaman saya Ketika kita mau menciptakan satu produk Kita harus observasi Jadi contoh rilaja yang saya lakukan Ketika saya membuat steak atau ramen Resep dasarnya itu bisa kok kita ambil dari mana Yang tadi sudah saya sebut Tapi yang terpenting adalah Saya observasi ke tempat-tempat Yang sudah duluan jualan Dan kalau tempat itu rame Kita bisa observasi Oh ternyata lidah masyarakat Atau segmen itu Seperti ini yang diingini Jadi kita punya standar dasar dulu Syukur-syukur Kalau kita bisa Ciptain yang lebih enak Tapi setidaknya Jangan sampai kita merasa enak menurut kita sendiri Tapi masyarakat tidak Poin pertama adalah Observasi ya Jadi kita perlu tahu Seperti apa selera masyarakat Yang ingin kita tuju Lalu yang kedua Setelah kita bisa menciptakan itu Tetap misi yang pertama Soal rasa Itu setelah observasi Teman-teman harus melakukan Yang namanya Test food Ya test food ini Sebelum teman-teman buka Teman-teman bisa cobakan ini Ke beberapa orang Contoh 10-20 orang Kalau Presentasenya 60% Bicara enak Dan layak jual Teman-teman maju Dan terus Lakukan Perbaikan Dan bisa jualan Tapi kalau misi 50-50 Menurut saya Jangan dulu Karena berarti Akan cukup beresiko Kalau ini belum bisa diterima Karena enaknya kita Belum tentu Enaknya masyarakat Dan belum tentu diterima Itu sih yang saya lakukan Observasi Lalu adanya Test food Itu yang pertama Soal rasa ya Lalu kalau bicara Mengenai yang kedua Yaitu ciri khas Menurut saya ini penting banget nih Kalau saya ngomong Menciptakan sesuatu itu mudah Tapi kalau kita tidak punya ciri khas Susah sekali untuk kita dikenal Diingat Dan bahkan menjadi Salah satu kuliner Yang orang mau repeat lagi Orderannya itu Itu susah Kalau kita tidak punya ciri khas Tapi teman-teman juga Jangan terlalu berpikir Terlalu Luas Ciri khas itu seperti apa Ciri khas teman-teman juga bisa Dalam hal Mungkin rasa yang belum pernah Diciptakan orang Kayak saya dulu Stik Din Bagus itu Pernah bikin Saus pedas Tapi bukan saus sambal Yang pakai saus sambalan gitu Tapi saya pakai cabai Dan rempah lain Sehingga menciptakan Saus pedas yang berbeda Itu juga Saya ngomong itu Tahun 2017 Mungkin bisa jadi Salah satu yang punya Kuah pedas Atau saus pedas Untuk stik Itu yang bisa dilakukan Atau kalau teman-teman Bikin bakpao Yang mungkin isinya belum Yang lain punya Vanilla mungkin Atau strawberry Atau yang lain Nah itu juga bisa dilakukan Banyak hal untuk mencari Yang namanya ciri khas Yang terakhir Yang menurut saya Saya tidak mau bicara Panjang lebar Di setiap segmen saya Sehingga teman-teman Bisa meng-action ini Secara langsung Yang ketiga Menurut saya adalah Pengemasan Karena sekarang Ini zaman dimana Orang itu yang makan Adalah matanya dulu Maksudnya gini Kalau kita melihat Sesuatu itu Sudah menarik Membuat selera Makan kita naik Nah itu penting banget Karena kalau kita Bikinnya Hanya sekedarnya Kita akan kalah Tapi kalau sesuatu itu Hal yang basic Kayak soto Bak sumi ayam Lalu seperti apa Kita bisa bicara Mengenai toppingnya Penataannya Atau platingnya Atau mungkin juga Mangkok yang dipakai Ya sedikit berbeda Juga sudah Menambah nilai Pengemasan yang berbeda juga Kalau teman-teman Bicara Ya untuk usaha rumah Ya teman-teman Juga bisa bicara Packingnya Mungkin plastiknya Atau kerdusnya Itu nilai lebih Dari saya mungkin Seperti itu Kalau mau persiapan Mengenai bisnis kuliner Yang pertama Produk Saya ulang secara singkat Produk bicara Rasanya Ciri khasnya Lalu yang ketiga Pengemasannya Penting sekali Untuk teman-teman Memikirkan ini Secara matang Sebelum Berbicara Persiapan yang lain Persiapan yang lain Seperti apa Tunggu di episode berikutnya Saya akan bahas juga Sehingga teman-teman Punya langkah Yang lebih matang Sebelum berbisnis kuliner Terima kasih Dan ketemu lagi Di channel Agenda Mas Bagus Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih